Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, solik-solik aku, kelas keempat, SJRM Arrohmat Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar Baiklah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tematik ya Dengan sub-materi potensi kekayaan alam di negara Indonesia Nah, langsung saja ya Ananda pada saat liburan pernah ke pantai? Pastinya pernah ya Pantai merupakan salah satu kekayaan alam di negara Indonesia Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang pantai Nah, anda tahu di mana lokasi pantai? Lokasi pantai itu bermacam-macam ya Ada yang di dataran rendah, ada yang di tempat landai Maupun ada yang di tempat kerjal, di bubatuan Seperti itu Nah, pantai yang terletak di daerah yang landai atau di danaran rendah Biasa dimanfaatkan untuk apa? Untuk tempat wisata ya, atau objek wisata Di mana kita atau penduduk sekitar di situ Bisa lebih mudah mengakses ke pantai tersebut ya Nah, sebagai tempat wisata ya Pada saat di sana, kita sering ya menyaksikan adanya Pohon kelapa Seperti itu ya Ada juga yang pantai yang memiliki tumbuhan bakau Jadi, salah satu sumber daya yang ada di pantai Yaitu pohon kelapa dan tanaman bakau Seperti itu Nah, dan di sana juga kita menyaksikan Ada pedagang, ada petani garam Ada petani tambak, ada para nelayan Nah, itu merupakan contoh-contoh dari mata pecaharian Penduduk yang ada di sekitar pantai Seperti itu Terus, kemudian Apalagi ya, yang perlu dibahas dari sini Sepertinya cukup ya Usanda rasa cukup Tentang pantai Kita tadi sudah membahas tentang lokasinya Tentang sumber daya alamnya Kemudian tentang mata pecaharian penduduk di sekitar pantai Oke, Ananda Jangan di skip dulu ya videonya Simak terus Pada kesempatan selanjutnya Jadi setelah video ini Ada usanda titik Yang akan menjelaskan tentang potensi kekayaan alam Indonesia Berupa dataran rendah dan dataran tinggi So, jangan kemana-mana Lanjut terus ya, simak ujungnya Kekayaan alam yang ada di Indonesia Apa tadi, yang pertama adalah pantai Nah, pantai tadi alhamdulillah sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya oleh Ustada Yesi Yang kedua sekarang adalah dataran rendah Namanya juga rendah ya, berarti kan itu ya Berarti dia letaknya itu di bagian daratan yang rendah Nah, apa itu? Adalah hamparan luas tanah yang tingkat ketinggiannya itu adalah sampai atau tidak sampai pada 200 DPL Apa itu DPL? Di atas permukaanlah laut Kalau pantai tadi itu adalah perbatasan antara laut dengan dataran Ya, tapi kalau dataran rendah ya, itu dataran Dataran yang letaknya Yang letaknya Yang letaknya di atas Di atas apa? Di atas apa? Oh iya Yang letaknya tidak sampai 200 meter di atas permukaan laut Contohnya di mana? Contohnya misalkan di kota Surabaya Ya, kota Surabaya itu termasuk Termasuk dataran ke rendah Ya, dataran rendah Kemudian, apa lagi contohnya? Mungkin teman-teman ada ya Rumahnya di Surakarta Bukan teman-teman ya Tapi orang tuanya ya Yang rumahnya mungkin aslinya di Surakarta Kemudian di Madiun Nah, itu adalah contoh ya Salah satu contoh dataran rendah Yang ada di Indonesia Kemudian, cirinya lagi ya Untuk dataran rendah Apa itu? Suhu udara di dataran rendah Itu relatif Relatif apa ya? Relatif aman Maksudnya itu tidak panas Dan tidak didingin Sehingga biasanya Banyak sekali apa? Penduduk yang ingin bermungkin Di dataran rendah tadi Ya Sehingga Mata pencarian yang cocok Ya, yang cocok untuk dataran rendah Biasanya adalah Apa? Petani Itu juga ada ya Petani Tapi mungkin petaninya adalah petani palawija Yang Apa ya? Yang tanaman-tanaman yang bisa Bertahan Dalam keadaan Kering ya Atau susah air Kemudian Pedagang Pedagangnya di mana-mana ya Pedagang Kemudian Apa lagi? Pengusaha Atau pertantoran Nah, biasanya itu ada di Dataran rendah Ya Karena Di dataran rendah ini Memang karena Apa? Suhu udaranya itu ya Membuat nyaman Atau Atau kita itu Apa ya? Tidak panas dan tidak dingin Sehingga Orang-orang itu Istilahnya Apa ya? Enak gitu ya Enak untuk tinggal di situ Itu ya Untuk dataran rendah Nah Pantai sudah ya Tadi ya Kemudian dataran rendah sudah Nah, sekarang yang ketiga Ya Nanti kalau ada pertanyaan Disimpan dulu ya Disimpan dulu Kemudian Nanti diwabrikan ke Ustaz-Ustazahnya Pengampunya Nah, sebelumnya Oke Sekarang Ustazah lanjutkan Kekayaan alam Yang ada di Indonesia Yang ketiga Yang kita pelajari Di tema kali ini Adalah Dataran tinggi Kalau tadi sudah Dataran rendah Sekarang dataran tinggi Nah, yang dimasukkan Dengan dataran tinggi Yaitu Dataran Yang terletak Yang terletak Di antara Di atas 600 600 meter Di atas Permukaan Laun Ya Nah Dataran tinggi ini Contohnya Misalkan Kita ya Disini ya Di Malang Kabupaten Batu Itu juga Masuk dalam Dataran tinggi Ciling-cilingnya Bagaimana Nah, ciling-cilingnya Beda ya Beda dengan Dataran rendah tadi Kalau di dataran tinggi Ini Dia Dia cenderung Udaranya sejuk Ya Sejuk Kemudian Timin Ya Tapi Misalkan teman-teman Disini kan Bisa merasakan ya Karena kan Banyak Banyak yang tinggal di Dataran tinggi Yaitu di Malang Ya Kemudian Apa itu Tumbuhan Tumbuhan yang biasanya Atau sumber daya alam Yang biasanya hidup Di Di dataran tinggi Itu biasanya baik sekali ya Baik sekali Dan Mata pencariannya Itu juga banyak Apa Biasanya Ada Perkebunan Iya Perkebunan Teh Kopi Kemudian Cengkeh Dan lain sebagainya Ya Jadi contohnya Selain Selain di Kota Malang Dimana lagi Ada Dimana Di Kabupaten Magetang Nah Kalau misalkan Teman-teman punya keluarga Yang ada di Kota Magetang Itu Apa ya Iklimnya Atau Udaranya Itu mungkin Hampir sama dengan Yang ada di Malang Sejuk Karena itu adalah Ciri-ciri dari Apa Dari Daerah Dataran tinggi Ya Jadi itu ya Intinya ya Intinya adalah Dataran tinggi Dataran tinggi adalah Letaknya Di atas Letaknya itu Kota ketinggiannya Datarannya itu Ketinggiannya Di atas 600 meter Di atas permukaan Laut Ya Kemudian Suhu udaranya Sesejuk Ya Tidak seperti Yang di Dataran rendah Kalau di Dataran rendah Itu kan Suhunya Suhunya netral ya Suhunya Tidak panas Juga tidak Dingin Kalau di pantai Nah itu panas ya Panas sekali Yang di pantai Seperti itu ya Jadi Yang Apa ya Kayak Mila ya Tentanya Yang tengah-tengah Atau dataran rendahnya Itu yang paling Yang paling Tengah-tengah Jadi Dia itu tidak Dingin Juga Tidak Panas Oke teman-teman Itu dari Itu penjelasan Dari Saga Mengenai Potensi Kekayaan Alam Indonesia Yang berkaitan Dengan Pantai Kemudian Berkaitan Dengan Dataran rendah Serta Dataran tinggi Ya Insya Allah Teman-teman Kalau sudah Melihat videonya Sudah Memahami Dan Kalau misalkan Belum Memahami Boleh ya Boleh untuk Bertanya Bertanya Kepada Orang tuanya Boleh Bertanya Kalau Masih Belum Belum Terjawab Ya mungkin Bisa Wafri Ke Pengampu Tekmatik Oke teman-teman Terima kasih Telah Menikmati Dan Mendengarkan Video Tematik Yang Dengan Yang Apa Maksud Dengan Materi Potensi Potensi Kekayaan Alam Indonesia Yaitu Pantai Kemudian Dataran rendah Dan dataran tinggi Semoga Teman-teman Bisa memahami Dan Selalu Semangat Dalam Belajar Selalu Semangat Ya Semangat Dan Semangat Ya Semoga Semoga Kita Semua Bisa Menjaga Protokol Kesehatan Dan Diangkat Wampar Ini Bisa Bertemu Kembali Oke Usada Akhiri Pertemuan Kali Ini Dengan Bacaan Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh